selamat menikmati cara mengerjakannya kita harus pilih sikap yang paling positif oke teman-teman kita langsung ke soalnya ketika suasana hati saya sedang tidak baik biasanya saya akan A. menjadi mudah marah jelas ini negatif ya teman-teman jangan dipilih B. menjadi malas bekerja ini juga negatif tetap bekerja seperti biasa oke bisa jadi D. sering melamun ini juga negatif bercerita kepada teman kerja oke ini kurang tepat juga ya jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang C kenapa jawabannya C ya itu tetap bekerja seperti biasa ini menunjukkan profesionalisme kita ya sebagai seorang pegawai jadi bagaimana kita bisa mengelola emosi antara urusan pribadi dengan urusan kantor seperti itu ya teman-teman jadi jawabannya adalah yang C oke soal selanjutnya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan saya akan A. menyerahkan pada nasib nah ini lebih ke pesimis ya kurang tepat kemudian B. berusaha semaksimal mungkin mencapai tujuan tersebut oke bisa jadi C. meminta bantuan orang lain nah ini terlalu tergantung negatif ya berusaha dengan menggunakan prinsip biar lambat asal selamat nah ini juga gak bagus juga ya kemudian yang E. berusaha sesuai kemampuan tanpa target nah kata tanpa target ini kurang tepat ya jadi yang paling tepat adalah yang B yaitu kita berusaha semaksimal mungkin mencapai tujuan tersebut jadi kita pantang menyerah kerja keras seperti itu ya sikap positifnya seperti itu nomor selanjutnya saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko nah kata tidak beresiko ini kurang pas ya saya berani mencoba dengan segala resiko oke ini bagus ya kemudian C. nasib baik ada di tangan saya oke terlalu menguntungkan keberuntungan juga gak bagus ya teman-teman negatif ya saya tidak putus asa menghadapi kegagalan oke ini bagus ya pantang menyerah tidak putus asa kemudian saya mendapat bantuan dari lingkungan ini juga tidak bagus jadi antara yang B atau yang D yang mana teman-teman kalau menurut saya sih yang B ya karena berani mencoba dengan segala resiko berarti ini sudah menunjukkan mencerminkan kita tidak putus asa dan juga tidak menyerah dan ini lebih ke sesuatu bahwa kita itu berani menghadapi tantangan yang ada jadi jawaban B itu yang paling positif oke soal selanjutnya ketika frustasi saya cenderung A. mudah tersinggung jelas ini negatif yang B. merenungkan masalah saya oke introspeksi ya bisa jadi ya C. membicarakan masalah saya dengan teman ini curhat ya terlalu banyak curhat juga negatif ya D. melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan sesukanya nah ini kata sesukanya ini lebih ke negatif juga E. kurang bersemangat dan enggan melakukan apa-apa nah ini lebih ke pesimis ya ini juga kurang tepat jadi yang tepat adalah yang B yaitu merenungkan masalah saya kemudian kita introspeksi mencari solusi nah itu lebih bagus ya lebih positif selanjutnya dalam menghadapi orang yang tidak komunikatif egois, sombong dan kalau berbicara sering menyakitkan perasaan orang lain saya akan memberitahunya dengan bicara yang tepat oke ini bagus ya berbicara seperti cara dia nah ini juga tidak bagus ya ketika hal buruk dibalas dengan hal buruk nah ini tidak positif yang C. berbicara seperlunya secara rasional oke ya bisa jadi ya tapi ini tidak salutif ya sehingga ya kurang tepat ya kemudian yang dia merasa perlu pandai mengambil hatinya nah ini juga kurang pas ya menghindari agar tidak berbicara dengannya ini juga tidak bagus ya kalau kita menghindari orang lain nah berarti yang tepat adalah yang A ya ketika kita merasa itu kurang bagus yang bagus adalah kita memberikan nasihat cara bicara yang tepat seperti itu ya teman-teman ya jadi disini ada solusinya solutif gitu ya kemudian soal selanjutnya saya sudah bekerja sama saya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan tidak juga mendapatkan promosi jabatan suatu hari rekan kerja saya yang baru beberapa bulan bekerja mendapatkan promosi jabatan saya A. pasti ada persengongkolan nah ini pasti negatif ya terlalu curiga pasti giliran saya akan datang juga oke bisa jadi ya masih optimis kemudian yang C. meningkatkan kinerja agar mendapat kesempatan promosi ini juga bagus ya menjadi termotivasi atau D. tetap bekerja seperti biasa nah ini kurang pas juga ya tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan nah ini juga marah ya berarti negatif ya antara yang B atau C nah kalau yang B ini lebih kepasrah berarti kurang tepat ya tidak ada usaha berarti yang paling tepat adalah yang paling positif adalah yang C jadi kita termotivasi dengan meningkatkan kinerja kita supaya kita juga mendapatkan promosi seperti teman saya gitu ya nomor 27 dalam menyelesaikan pekerjaan saya akan memilih orang yang cocok dengan saya oke tapi ini terlalu pilih-pilih ya kurang pas ya B. mampu bekerja dengan siapa saja oke bagus ya kita simpan C. mampu bekerja dengan tim tertentu nah ini juga kurang tepat ya kita harus luwes ya mudah beradaptasi nah kalau ini lebih ke negatif kemudian yang D. m. menyukai bekerja sendiri nah ini juga gak bagus ya atau E. mampu bekerja dengan tim tertentu ini juga kurang tepat juga ya berarti yang jawab jawaban yang betul adalah yang B berarti kita mampu bekerja dengan siapa saja berarti kita fleksibel orangnya seperti itu ya kemudian soal selanjutnya sahabat lama saya datang ke kota saya dan ingin menginap di rumah saya padahal keadaan rumah saya sangatlah sederhana nah yang saya lakukan adalah A. menolak keinginannya untuk menginap di rumah saya nah ini juga negatif ya kurang tepat B. dengan sedikit malu mengizinkannya menginap di rumah ya tidak perlu malu ya ini juga negatif ya C. menjelaskan kondisi saya dan menyelankan untuk tidak menginap di rumah saya ini juga negatif ya artinya menolak ya kemudian D. menyewakan kamar hotel terbaik di kota saya dan menginapkannya di sana oke bisa jadi tapi ini apa ya terlalu berlebihan juga ya merugikan diri kita untuk orang lain itu juga tidak bagus negatif ya berarti jawabannya mungkin yang E menerimanya dengan apa adanya dan berusaha memberikan yang terbaik nah ini yang paling positif ya teman-teman jadi kita cukup menjadi diri kita sendiri ya disini adalah sikapnya kita jujur ya seperti itu kemudian nomor selanjutnya di kantor saya termasuk orang yang A. supul dan mudah akrab oke bagus ya B. disiplin dan bekerja keras oke ini juga bagus C. ulet dan pantang menyerah bagus ya D. pintar dan penuh ide-ide segar oke bagus ya E. bertanggung jawab dan memiliki keperibadian yang kuat nah ini bagus semua ya teman-teman nah dari semua ini yang paling tepat yang mana teman-teman oke ini ini untuk akrab juga bagus ya tapi lebih bagus lagi yang B ya disiplin dan pekerja keras kemudian yang C ini juga bagus ya jadi antara pintar ini relatif ya kurang tepat ya kalau ini sepuluh akrab juga kurang tepat bertanggung jawab dan memiliki keperibadian kuat ya oke ini memang seharusnya seperti itu ya jadi antara B atau C yang paling pas menurut saya adalah yang B teman-teman yaitu kita orang yang disiplin dan pekerja keras berarti dia mau menghadapi tantangan yang ada kemudian inovatif dan kreatif seperti itu ya teman-teman soal berikutnya teman-teman senang menceritakan masalah mereka kepada saya karena menurut mereka saya A. mampu menjaga rahasia B. pendengar yang baik C. memberikan solusi terbaik D. bisa melihat masalah dari segala sudut pandang atau E. mampu menumbuhkan semangat mereka oke dari semua ini menjaga rahasia itu memang bagus ya tapi kurang pas ya pendengar yang baik juga tidak cukup ya memberikan solusi yang terbaik nah ini saya rasa jawabannya adalah yang C ya bisa melihat masalah dari segala sudut pandang kalau tidak ada solusinya juga percuma ya mampu menumbuhkan semangat oke menumbuhkan semangat tapi apakah solutif belum tentu ya yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya oke teman-teman jadi itu adalah pembahasan TKP kali ini ya jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan soal-soal berikutnya dan FR-FR berikutnya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati